Shalom, salam advent dan salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapak kami, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendengar dengan baik, sehingga kami boleh mengerti, bahkan menghidupi setiap firman-Mu yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan rendungan hari ini, Kamis 15 Desember 2022, tertulis di dalam kitab ulangan 6 ayat 5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai orang percaya, atau sebagai orang yang beriman, kita diajak untuk benar-benar menaati dan melakukan perintah Tuhan. Tuhan tidak mau kita umatnya menjadi umat yang tegar tengkuk, atau menjadi umat yang pemberontak. Tetapi Tuhan mau kita menjadi umat yang setia. Benar, kalau mengandalkan pikiran, kalau mengandalkan kemanusiaan kita, tentu kita tidak sanggup memenuhi segenap firman atau perintah Tuhan. Karena memang kita benar-benar lemah dan sering terpengaruh oleh kuasa dosa. Itu sebabnya segala perintah Tuhan Allah itu disempurnakan dalam kasih setianya yang kekal dan abadi. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan Allah? Benar bahwa karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, memberikan kasih setia kepada umat yang dikasihi. Itu sebabnya kasih yang kita miliki bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab. Karena mengasihi Allah merupakan perintah yang pertama dan terutama di dalam hidup orang Kristen. Mengasihi Allah juga tidak boleh tanggung-tanggung, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh tergantung situasi atau kondisi hidup kita. Tetapi seluruh hidup, baik itu kelakuan kita, baik itu apa yang kita lakukan, baik itu perjalanan hidup kita semuanya, harus mengasihi Tuhan Allah. Itu sebabnya yang pertama dalam ayat ini dikatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hati adalah pusat atau inti kehidupan orang Kristen. Hati adalah tempat kita bagaimana mengolah perasaan kita. Hati adalah langkah awal atau langkah pertama untuk menghadapi suatu kejadian atau peristiwa di dalam kehidupan kita. itu sebabnya pertama sekali kita lihat bahwa mengasihi Tuhan Allah itu harus diawali dari pusat atau dari inti kehidupan kita, yaitu hati. Oleh karena itu, yang pertama ini mengajak kita supaya benar-benar hati kita diisi, benar-benar hati kita dipenuhi dengan mengasihi Tuhan Allah. hati kita harus tertuju atau fokusnya hanya kepada mengasihi Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, dikatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Bahkan jiwa kita pun, akal budi kita, pikiran kita harus mengasihi Tuhan Allah. Termasuk segala rencana kita, tujuan hidup, ide-ide kita, cara-cara kita untuk menjalani hidup ini semuanya itu harus mengasihi Tuhan Allah. Jiwa berasal dari Tuhan Allah, maka segala sesuatu aktivitas tentang kejiwaan, perlakuan jiwa, itu juga harus kembali kepada Tuhan Allah dalam artian mengasihi Tuhan Allah. Dan yang terakhir disebutkan bahwa kita juga harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap kekuatan. Artinya apa? Keseharian kita, hari-hari yang kita lalui harus dipenuhi dengan kasih kepada Tuhan Allah. Jangan ada sedikitpun dari hari-hari kita yang terlewatkan tanpa kasih kepada Tuhan. Jangan ada dari tahun-tahun hidup kita yang terlepas dari kasih Tuhan Allah. Tetapi akuilah bahwa Tuhan Allah yang adalah kasih, maka kita juga harus mengasihi Tuhan Allah. Jangan pernah lalui hari-harimu atau jangan pernah awali, buka, atau mulai hari-harimu tanpa mengasihi Tuhan Allah. Amin. Kita berdua. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu yang boleh kami dengarkan pada hari ini yang mengingatkan kami untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami. Tuntun kami Tuhan serta ajari kami untuk melakukan setiap firman. Berkati kami di dalam satu hari ini, seluruh aktivitas kami kiranya Tuhan anugerahkan berkatmu dan kesehatan yang dari Tuhan. Berkati juga seluruh jemaatmu biarlah kiranya mereka boleh melanjutkan aktivitasnya hanya mengandalkan penyertaan dan pertolongan dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas Tuhan memberkati. Selamat Advent. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.